kita mau bikin kalung yang secantik ini ya kemarin aku udah share kalau kita hari ini mau bikin kalung kelopak yang lagi viral ini tuh modelnya sederhana kalau dipakai luar biasa cantiknya oke langsung aja ya kita ke bahan-bahannya jadi pertamanya kita sudah menyiapkan kelopak bunga tulip ya yang warnanya abu-abu masing-masing 12 terus ada juga yang bunga sakura seperti ini ini juga 12 ada daun 5 buah kemudian ada kristal yang ukurannya 6 mm 12 buah mutsin ukuran 6 mm nya 12 buah ada headpin pentul juga aku pakai 37 buah manik bambu ya atau payet bambunya ini aku pakai 5 stopernya 2 buah terus rantainya 10 cm aku pakai rantai wajik modal seperti ini untuk headpin aku pakai yang panjang ini panjangnya 4 cm ada 5 buah selamat pagi mbak Elsa kemudian ada kait udangnya 1 buah untuk mutiara manau nya warna putih ukuran 10 mm aku pakai 13 buah kemudian ada mutsin ukuran 44 mm ini aku pakai 85 biji ya oke ini semua bahannya mutsin yang warnanya putihnya ini aku pakai juga warna putih juga warna putih mutsin ukuran 6 mm nya ada 12 buah nah merangkainya aku pakai kayak gini ya stopper apa kayak gini string kabel ukuran 0,3 mm alatnya seperti biasa pakainya tangnesnas kalian udah punya belum teman-teman kalau belum punya kita ada 3 warna ya ada merah ungu tua dan juga ada warna biru tua oke langsung aja ya kita mulai cara membuatnya jadi yang pertama itu kita potong dulu string kabelnya karena ini tuh kalungnya nanti bisa disesuaikan panjang pendeknya aku mau bikin sepanjang 70 cm jadi potongnya jangan pas 70 ya kita sisain jadi 74 cm supaya nanti nariknya itu gak sulit halo selamat pagi mbak Arlin mbak Arlin Herman mbak Yen kita semangat ya pagi-pagi bikin kalung kelopak yang lagi viral yang pertama kita siapkan dulu untuk juntainya nanti mutsin ukuran 4 mm kita masukkan ke headpin lalu miyuki bambu miyuki bambunya aku pakai yang ukuran 20 mm atau 2 cm ya teman-teman terus kita potong karena dirasa kepanjangan biar nantinya itu gak biar gak kegedean ya lubang looknya nah kayak gini hasilnya kayak gini rapet ya benar-benar rapet biar pas waktu lagi dirangkai ke string kabel dia gak mudah lepas oke setelah itu kita lakukan hal yang sama ya pada sisa miyuki bambu lainnya oke lanjut habis itu kita mau siapin yang kelopaknya dulu untuk kelopaknya caranya kayak gini kristal ukuran 6 mm ya teman-teman di atasnya kristal nah kayak gini ya biar lebih jelas terus kita puter-puter kayak gini pakai tang pembulat halo mbak iasi nah hasilnya kayak gini ya oke kita letakkan dulu habis itu kita ambil yang bunga tulip jadi bunga tulipnya ini ukurannya 12 mm ya teman-teman atau 1,5 mm terus setelah headpin pentul dimasukin mutsin ukuran 6 mm 6 mm